Indonesia memiliki tradisi kuliner daerah yang kaya ragam dan unik di dunia ini. Tradisi luhur tersebut tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan bermacam jenis makanan dan minuman. Sayangnya, secara umum kuliner Indonesia hanya identik pada beberapa jenis makanan saja, seperti nasi goreng, sate, dan gadu-gadu. Beberapa tahun yang lalu, secara tak terduga, rendang masuk dalam masakan yang paling disukai versi CNN Travel. Hal ini membuat masyarakat Indonesia mulai kagum dan ramai memperbincangkan bahwa ada masakan Indonesia yang masuk urutan teratas hasil survei dari media internasional. Selama ini, pola pendidikan kuliner di Indonesia mengacu kepada landasan kurikulum negara barat dan belum mengembangkan kurikulum kuliner intradisional Indonesia secara baik. Sedangkan saat ini banyak negara Asia seperti Vietnam, Laos, Malaysia, dan terutama Korea mulai mengikuti jejak Thailand yang sudah lebih dulu mengenalkan kuliner tradisionalnya ke seluruh dunia. Kabar gembira berhembus pada awal tahun 2013. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan tiga punggung makanan dan minuman yang paling mewakili aset kuliner terbaik Indonesia. Pemilihan 30 ikon kuliner tradisional Indonesia ini didasarkan pada kemudahan memperoleh bahan dan bumbu serta kuliner yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Bank Negara Indonesia bersama Jarum Foundation mendukung program tersebut melalui jalur pendidikan. SMK Negeri Satu Kudus dijadikan sekolah menengah kejuruan pertama di Indonesia yang mewajibkan anak didiknya untuk sanggup memasak 30 ikon tradisional kuliner Indonesia. Inisiatif ini diterjemahkan melalui pembangunan sekolah kuliner Dapur Nusantara BNI atau yang kemudian dikenal sebagai Kudapan BNI. Hal ini selain untuk meningkatkan sektor jasa boga di Indonesia, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Kudus. Sektor jasa boga merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Melalui program ini, kelak diharapkan dapat menyumbang porsi yang besar untuk kemajuan ekonomi nasional, terutama pada sektor kreatif. Namun, untuk menuju proses tersebut, Bank Negara Indonesia dan Jarum Foundation sadar bahwa kualitas pengajar jasa boga kuliner tradisional Indonesia juga harus dipingkatkan. Kita sudah lama kenal kuliner Indonesia, tapi yang kita tidak kenal itu bagaimana melatih, menciptakan minat dan niat untuk para siswa, bukan sebagai koki secara umum, tapi koki yang spesifik dengan citra bangsa, yaitu bagaimana memasak-masak Indonesia yang baik. Ibu-ibu guru dari SMK N1 Kudus, di mana khusus didatangkan di Jakarta untuk dilatih secara intensif 30 menu ini. Sebagai landasan pengajaran berikutnya kepada para siswa-siswa di SMK N1 Kudus. Harapan saya dengan kolaborasi pendidikan kuliner sejenis ini, yang saya harapkan nantinya SMK N1 merupakan percontohan pendidikan dasar kuliner Indonesia di seluruh Indonesia, dan jangan kaget pada suatu saat semua memikirkan kuliner Indonesia pada level SMK adalah datang ke Kudus. Sebagai pakar jasa boga Indonesia yang telah diakui dunia, William Wongso dipilih untuk mendampingi para pengajar jasa boga di sekolah kuliner ini selama 12 bulan agar sanggup menjadi pengajar kurikulum kuliner tradisional Indonesia yang memiliki kualitas internasional. Sekolah kuliner dapur Nusantara BNI yang baru didirikan ini, terdiri dari teaching kitchen dengan standar internasional, ruang kelas memasak dengan cooking theater, dan teaching restaurant sebagai ajang praktek siswa dan siswi dalam menyajikan 30 ikon kuliner tradisional Indonesia. Dengan dirismikannya sekolah kuliner dapur Nusantara BNI ini, diharapkan SMK Negeri Satu Kudus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tinggi dalam berkarya membangun bangsa dan sanggup mengangkat citra kuliner tradisional Indonesia ke kancah internasional. Terima kasih telah menonton!